Intro Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam sampai kini masih mencinta perhatian publik. Apalagi munculnya beberapa fakta dan saksi-saksi baru yang makin membuat runyam kasus kematian Vina dan Eki ini. Banyak pula yang beranggapan bahwa Pegi Setiawan yang ditangkap saat ini bukanlah Pegi atau Perong yang sebenarnya. Hal tersebut dipertegas oleh kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM. Saya setuju tangkap itu Pegi alias Perong, tetapi jangan Pegi Setiawan, klien kami, klien kami bukan Pegi alias Perong itu. Menurutnya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut terjadi karena dalangnya adalah Andi. Tony menjelaskan bahwa pada Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kesebelas pelaku berkumpul dan minum miras di sebuah warung yang ia sebut Warung Ibu Nini. Di warung tersebut diduga Andi yang DPO mengatakan bahwa ada masalah dengan kelompok STC dan meminta bantuan kepada geng motor Moonraker untuk mencari kelompok STC. Tony juga mengatakan bahwa dalam putusan, Andi juga disebutkan ikut mengandiyaya bahkan memperkosa Vina. Kini, kasus Vina itu sudah masuk babak pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, hingga tes psikologi Pegi dan orang tuanya. Salah satu yang kembali menjadi sorotan netizen adalah dikembalikannya motor Pegi yang disebutkan sebagai barang bukti. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan di forum media sosial. Banyak yang menganggap motor tersebut tidak sah sebagai barang bukti. Menanggapi hal tersebut, ex-Kapolda Jabar 2016-2017, Irjen Paul Purnawirawan Antokarlian angkat bicara. Terkait sah atau tidaknya barang bukti motor Pegi itu, Irjen Paul Anton menegaskan sudah ada upaya yang dilakukan pihak kepolisian. Ia menyebut pengembalian barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan dibebaskan atau tidaknya Pegi dalam kasus ini. Kalau pengembalian barang bukti itu kan mungkin sudah selesai di periksaannya. Karena mungkin cukup untuk STNK-nya saja. Masalah sah tidaknya penyitaan kan itu dari pengadilan negeri. Tentu saja kalau penyitaan itu sudah penyitaan yang sah. Tetapi dikembalikannya barang bukti ini tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Tetapi mungkin sudah dilakukan upaya-upaya di sana tidak didapatkan bukti-bukti yang signifikan. Bisa saja atau sudah didapatkan bukti yang signifikan terus dikembalikan. Jadi ini korelasi hubungannya antara pengembalian barang bukti dengan apakah dibebaskan sebagai tersangka. Ini belum ada korelasi yang signifikan. Tapi kalau penetapan tersangka itu apakah bisa bebas atau tidak itu harus melalui pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu sendiri adalah untuk menguji apakah penetapan tersangka itu sah tidak. Apakah penangkapannya itu sah tidak. Apakah penahanan sah tidak. Nah kalau dari pra-peradilan mengatakan tidak sah ya harus dibebaskan. Masalah sah tidaknya penyitaan kan itu dari pengadilan negeri. Tentu saja kalau penyitaan itu sudah penyitaan yang sah. Tetapi dikembalikannya barang bukti ini tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Tetapi mungkin sudah dilakukan upaya-upaya di sana tidak didapatkan bukti-bukti yang signifikan. Irjen Paul Anton juga mengatakan keputusan tentang bebas atau tidaknya Pegi harus melalui pra-peradilan. Menurutnya pra-peradilan lah yang berhak menentukan apakah penangkapan Pegi itu sah atau tidak. Terima kasih telah menonton!